Keluarga sopir angkot yang menjadi korban penembakan KKB di Paniai, Papua menangis histeris ketika menerima kedatangan jenazah korban di kediamannya di Desa Karelo, Kecamatan Butoramba, Kabupaten Jineponto, Sulawesi Selatan. Keluarga korban tak kuasa melihat menahan angis saat peti jenazah korban diangkat dari mobil ambulan ke dalam rumah. Korban yang bernama Rusli merupakan keluarga Desa Karelo yang merantau ke Papua. Sebagai kepala keluarga selama bekerja di Papua, korban rutin mengirim uang untuk kebutuhan keluarganya di Jineponto. Di mata keluarga dan tetangga, korban dikenal sebagai sosok yang baik, ramah, dan sering bersedekah dan berbagi rejeki keluarga tak mampu. Dan orang ini memang betul-betul kita kenal baik, tidak pernah sama sekali bermasalah dengan orang lain. Dan begitu pun jadi perantauan itu, dia segera mencari memang betul-betul kita merasa kehilangan dan betul-betul tidak menyangka bahwa orang sebaik dia akan mendapat musim seperti ini. Setiap bulan dari perantauan itu, dari sedikit kejadian yang tidak rapat, jadi dari perantauan itu menyumpangkan mungkin ke meskip atau ke orang-orang yang mungkin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.